Oke selamat siang waktu Jakarta dan malam di Arizona dan juga ada pemirsa kita dari bagian umur nama-nama saya Bui saya main musim padi di beberapa orkesta Hai dapat dapat di Bantung Philharmonic kemarau voice of joy saya selesai bersama saya sudah ada 3 kandidat kekal kandidat kekal dari Arizona State University ya bener kalau masalah ya dan mungkin bisa di bisa kenalkan sedikit bagaimana tiba-tiba dengan tiba-tiba dari awal sudah menampungi profusi sejak kapas dan kemudian bagaimana bisa beruntung sudah sampai jangung S3 nih saya mau ngambil S3 tapi S5 jadi nggak jadi ya kan mas ya jadi saya Ega Kusuma saya sekarang mahasiswa doktoral Percussion Performance di Arizona State University di Tempi Arizona ini tahun kedua saya baru selesai tahun kedua jadi masih 2 semester lagi mudah-mudahan cepat selesai lalu mengenai sekolah saya main perkusi sudah lama ya mulai drum set sejak saya kira-kira SMP lalu ketika kuliah saya mau music major music major saya lalu ambil perkusi audisi terima bachelor lalu lanjut master bachelor saya di Brigham Young University Hawaii lalu saya ambil master percussion performance di Brigham Young University di Utah lalu saya nggak langsung lanjut ambil doctorate saya apa namanya break dulu mengajar disini saya ngajar SMA perkusi high school sekitar tiga tahunan lalu saya lanjut ke doctorate jadi sekarang saya disini oke berarti dari S1 sudah mengambil percussion performance ya di Amerika atau tempat kuliah di Indonesia dulu gimana kalau nggak di SMA udah di Amerika ya SMA saya disana di Indonesia saya lulusan SMA Mother Day di Pamulang lalu S1 saya di Brigham Young University Hawaii saya ambil music major percussion oke ya oke jadi sekarang kita ini akan membahas percussion sebagai perkenalan dan mohon juga dicatat bahwa nantinya kedepannya kita akan membahas percussion yang lebih khusus lagi gitu ya apa misalnya nih saya waktu itu kita pernah bahas efektif real show atau efektif-faktif atau latihan yang efektif kerega nanti seperti apa atau kita bahas teknik-teknik dan sebagaini saya banyak pertanyaan seperti itu soalnya ya saya kira banyak yang bisa dibahas kita bisa bahas dari segi performance atau dari yang segi non performance nya seperti kalau dari segi performance kita bisa bahas mengenai latihan gimana cara latihan latihan yang efektif lalu kita bisa bahas mengenai teknik banyak sekali yang bisa dibahas karena percussionist kita gak hanya main satu dua instrumen kita main banyak sekali instrumen jadi dan setiap instrumen mempunyai mempunyai teknik yang berbeda-beda gak selalu berbeda sekali banyak yang ada kita punya general teknik tapi setiap instrumen tetap mempunyai teknik-teknik yang berbeda sendiri-sendiri lalu kita bisa membahas apa lagi ya sejarah history sejarah musik khususnya sejarah perkusi kita bisa membahas mengenai music education pendidikan musik pedagogy mengajar perkusi kita bisa bicara mengenai repertoire banyak sekali yang kita bisa bahas tergantung apa gimana ya saya sendiri malah interpretasi ya pada karya gimana saya ada buku Anthony Chiron oh iya oh iya Chiron Chiron banyak yang membahas pengguna gimana interpretasi sebagai pemain oke sekarang ini kita akan membahas introduction percussion khususnya dari reciprocasi ya ya apa yang kita bahas kita lihat dulu di screen ini ini ya ini ya bagi para teman-teman yang mengikut di sini kalau ada pertanyaan ada komentar silahkan ya di komen ada kalau di channel ikut kalian itu ada di sebelah kanan dan juga jangan lupa untuk mengisi evaluasinya ini tangi.sisi dari semiring ini evaluasi buffer oke ini sudah muncul ya kalau di youtube saya lihat muncul ya ini apa aja ini kalau kalian di layar ini perkusi ini cukup banyak juga ini hal-hal yang ada di sekolah di sekolah di kampus itu atau di ruang perkusi masyarakat itu seperti ini situasinya karena saya lalu kebetulan di ikut workshop timpani di 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 Indonesia satu ruang perkusi itu waduh promo aja karena belum pernah saya temukan hal yang kayak gini di Indonesia iya 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 dari gambaran kita bisa lihat perkusi itu ya semua itu perkusi dan masih banyak lagi sebenarnya iya iya perkusi nah ini slide nya ini alat musik pukul sebagian besar ya alat musik pukul tapi nggak semua alat musik pukul ada juga perkusi yang ditiup contohnya peluit mungkin banyak yang belum tahu peluit itu masuk dalam family perkusi peluit dan macam-macam peluit ada peluit peluit sambal peluit wasit peluit kereta ada juga yang tidak ditiup wind machine kalau pernah lihat wind machine itu juga perkusi itu nggak dipukul tapi diputar atau kalau anda tahu the first percussion ensemble piece komposisi dari Edgar Vares judulnya ionization itu perkusin musik perkusin ensemble pertama ionization bisa di cek banyak di youtube dia menggunakan sirine sirine taksi ya sirine taksi itu masuk perkusi juga nggak dipukul tapi itu masuk di perkusi jadi ya memang sebagian besar perkusi itu alat musik yang dipukul tapi ada juga yang ditiup ada yang diputar ya dan dimainkan tentu saja dengan alat pukul mallets atau beaters hand percussion seperti conga bonggos ya kahun latim percussion dengan tangan jadi bisa dengan tangan atau dengan stick atau beater mallets sebenarnya memiliki fungsi kalau saya bilang menambah atmosfer dan kekuatan pada suatu karya ini maksudnya adalah seperti dengan ada satu karya yang mungkin kalau tidak ada satu alat seperti play handle atau apapun apapun dia tidak memiliki arti yang siktifikan lagi ya sebuah karya ya karya saya dengan win time atau karena saya pernah bermain satu karya memakai tandaship tandaship ya saya baca begitu tipis ya saya kira kurangnya sampai 12-12mm lagi hanya digoyang-goyang sehingga menimbulkan suara seperti suara geledek atau suara ya suara halilintar petir nah ya itu pun termasuk percussion juga ya pastinya kalau membeli yang limpor itu apa itu kemana akhirnya terus saya bikin sendiri nanti suaranya jadi tidak tidak tandaship bikin sendiri bisa itu pakai seng ya jadi ya ya benar kalau percussion apa namanya menambah atmosfer atau kekuatan pada sebuah karya karena fungsinya banyak sekali juga dia bisa sebagai auxiliary percussion ya dia bisa juga sebagai solo instrument kalau di orkestra terutama musik-musik yang klasik ya yang klasikal era baroque era yang musik-musik lama percussion digunakan untuk seperti dikatakan di slide itu menambah atmosfer dan kekuatan kalau kita membayangkan kue ya kue lang tahun jadi percussion itu seperti the cherry on top of the cake of the icing of the cake ya jadi kecil tapi berpengaruh tapi tapi ya sama itu solo tadi itu ya kalau solo dia mungkin menampilkan dia seperti typewriter gitu kalau teman-teman mencari di youtube misalnya ada karya typewriter ya itu mesti teman jadi mesti diiringi oleh orkestra ya concerto namanya concerto karena saya berapa kali main karya itu ada anak yang yang tanya Pak itu titiknya bener atau enggak saya jawab aja ya itu kalau udah jadi lah ini lagu pada hari minggu saya total gitu ya bisa sebagai sebagai alat musik solo bisa di concerto setting seperti itu ya concerto solo diiringin orkestra bisa sebagai solo solo repertoires juga mainkan solo-solo repertoires untuk ensemble juga untuk chamber juga oke kita sampai dua ya ya klasifikasi ya klasifikasi ini mana klasifikasi Ini juga dijawab Ini sebenarnya mau tanya Ya ini udah keluar Nanti pajuannya klasifikasi Berdasarkan sumber suara Ya klasifikasi Jadi percussion bisa digolongkan Menjadi beberapa klasifikasi Dan berdasarkan banyak hal Yang pertama kalau kita Ngomong berdasarkan Sumber suara Ada Ada lima ya Berdasarkan sumber suaranya Yang pertama ideofon Itu dia sumber suaranya dari badan alat musik itu sendiri Contohnya Symbol, triangle Ya seperti woodblock Itu juga jadi Dari badan alat musik itu sendiri Dipukul dengan stick atau tangan Yang kedua itu Membrano phone Ya jadi membran Bunyinya berupa membran Atau skin ya Contohnya seperti drum Ya kalau kita Bayangkan Apa namanya Base drum itu Dia ada membrannya Kita pukul membrannya Membrannya bergetar Dan getarnya itu menghasilkan suara Ya drum Atau Berbagai macam drum Timpani termasuk Timpani Kulit head Headnya Dari drum itu sendiri Membran Ya Membran Yang ketiga Codophones Sumber bunyi berupa Dawai Atau senar ya Jadi codophones itu seperti gitar Dan percussion juga ada Yang masuk gulungan codophones Contohnya piano Piano dan Lions roar ya Mungkin Mas Bowie tau Lions roar Pernah lihat Itu kayak Tenor drum Kalau yang belum tau Tenor drum Concert tenor drum Yang dikasih tali ya Bawahnya Digantungin tali gitu Dan Memainkannya tuh Kita biasanya pakai handuk Lalu di Apa namanya Ditarik Ditarik Jadi ketika Talinya ditarik dengan handuk itu Dia suaranya jadi kayak Singa pengau Wah Wah Kayaknya namanya lion's roar Karena itu pakai Dawai Pakai senar Masuk codophones Kalau sebenarnya Drum sendiri juga termasuk Dia pakai handuk Tapi Ada Dawai Di bawahnya Berarti dia termasuk Ya Bisa Bisa dua-duanya sebenarnya Membrano Dan codophones juga Dan tentu saja piano Piano masuk codophones Piano percussion juga Bagi yang belum tau Terus Yang selanjutnya Aerophones Nah ini saya juga Udah ngomong tadi Beberapa percussion Itu ditiup ya Jadi Sumber bunyinya Berupa udara Jadi whistle Berbagai macam Fluid Dan wind machine Horns Horns Klaxon Klaxon Biasanya mereka pakai Klaxon ini Taksi Atau sirine Yang diputus Sirine Pemodam kebakaran Tahun 40-an Begitu ya Dia pakai Alas yang Fluid rain Jadi alasnya Kayak diputus Di dalamnya Ada Mungkin Biji-bijian Batu-batuan Sehingga Kalau itu diputus Dan itu Suaranya Suara hujan Ya itu Ini apa namanya Rain stick Namanya Rain stick Jadi Dalamnya ada Biji-bijian Jadi kalau diputar Dia jatuh dari atas Ke bawah Dia menyerupai Air hujan Jadi efek Memberi efek Suara hujan Rain stick Terus yang terakhir Ini Electrophone Elektrophone Tentu saja dari namanya Suaranya itu Berasal dari Komponen elektrik Contohnya disini Ada nih Microphones Untuk amplifikasi Suara Jadi Kalau Teman-teman Apa namanya Suka dengan Lagu-lagu Contemporer Seperti John Cage Atau Stockhausen Spies Mereka selalu pakai Elektronik Dan Apa namanya Elektronik Mikrophone itu Merupakan Perkasian itu sendiri Yang Menggunakan Komponen elektronik Elektrok Elektrik Sebagai sumber suara Pernah dengan Maaf Maaf Gimana Ya Kalau di Jangan lupa Ada Saya suka nonton Macaran Musik Apa Elektronik Experiment Atau modernik Yang menggunakan Elektronik Bagi ini Bukan Ini bukan Suara drama Atau perkataan Dikati mic Bukan Suara Tapi Medianya Adalah Komponen Heratik Itu sendiri Sebagai Sumber Ya Mungkin Bisa dicek Nanti ya Teman-teman Yang mau Cek Steve Raj Salah satu Komposer Terkenal Di era Modern Steve Raj Dia punya Satu Yang Populer Judulnya Pendulum Music Pendulum Music Jadi Dia Dia pakai Microphone Berjejer Ada beberapa Microphone Dan Bawahnya Dia ada Speaker Dan Microphone Digantung Di atas Dan Diayunkan Berbarengan Jadi Seperti itu Jadi Kayak pendulum Nah Nanti Ketika Microphone Dia Di atasnya Speaker Itu kan ada Feedback Itu Nah Itu Salah satu Contoh Ini ya Elektrophone Ini Microphone Percussion Jadi ketika Dia melewati Speakernya Dia ada feedback Yang lain Jadi dia Buat musik Feedback Sampai nanti Dia berhenti Sendiri Mungkin bisa dicek Ada di Youtube Steve Raj Pendulum Music Kalau teman-teman Mau lihat Bagaimana Ejaan Steve Raj Itu Seperti itu Mudah-mudahan Saya tidak salah Atau Eja Ya Oh Steve Raj Iya Oke Oke Sekarang Ke Slide 3 Ini Nah Ya Ini Jenis Klasifikasi Yang Berbeda Kalau yang tadi Berdasarkan sumber bunyi Nah Yang sekarang ini Berdasarkan Ada atau tidaknya Nada Pitch Di instrumentnya Jadi bisa dibagi dua Yang pertama Pitch Atau melodic percussion Yang kedua Unpitch Atau non-melodic percussion Yang melodic percussion Contohnya Yang ada nadanya Keyboard percussion Dan keyboard percussion Macam-macam Ada Marimba Ada Fibraphone Ada Zellophone Glocks Chimes Symphony Stimphony Celeste Celeste Dan Berbagai macam lainnya Nah yang kedua Yang tentu saja Non-melodic Yang instrument Percussion instrument Yang tidak ada nadanya Kayak drums Berbagai macam drums Triangle Castanet Cymbals Seperti itu Lalu Klasifikasi yang lain lagi Yang biasanya dipakai Percussion juga bisa dibagi tiga Wood percussion Metal percussion Skin percussion Wood percussion Yang terbuat dari kayu Tentu saja Seperti marimba Castanet Metal Fibraphone Triangle Cymbals Skin Yang punya skin Yang punya kulit Berbagai macam drum Lalu juga ya Masih banyak lagi Klasifikasi yang lain Tergantung berdasarkan apa Kalau berdasarkan Ada yang berdasarkan Asal Instrument tersebut Seperti Latin percussion Colongas Bongos Cajon Dia digolongkan Sebagai Latin percussion Atau Afro-Cuban Afro-Cuban percussion Karena itu memiliki Karena mereka memiliki Root Atau akar Ke Apa Budaya Afrika Lalu ada Brazilian percussion Seperti Tamborim Surdo Pendero Indonesian gamelan Tentu saja Itu Indonesian percussion Masuk Indonesian percussion Gamelan Kendang Dan lain sebagainya Dan Dan gamelan juga ada Yang metal Dan yang lembut ya Kalau-kalau Ya Iya Itu gamelan Jawa ya Gamelan Jawa Gamelan Bali Beda lagi Nama-namanya Lalu tentu saja Ada marching percussion Percussion yang Dimainkan Di Marching setting Seperti You know Drumline Atau Military percussion Seperti itu Keyboard percussion Juga itu Klasifikasi yang lain Jadi bisa Ya Banyak klasifikasinya Gimana? Maaf Dima Di keyboard percussion Seperti tadi Disukur ada Marimba Pipe Pipe Pone Ya Globkan Spion Celeste 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 Ya mungkin ini ada empat timpani, snare drum, bass drum dan cymbal bisa dituliskan ya timpani nama lain timpani kettle drum timpani itu plural jamak, kalau singgulernya timpano kalau cuma satu timpano alat musik membrana phones ada drum head dia masuk pitch, percussion karena bisa ditune ada nadanya, dituning dengan pedal sangat standar di orkestra muncul kira-kira di era baroque jaman-jaman Bach dia udah mulai pake timpani the early baroque timpani yang dia gak ada rodanya hanya pake kayu kakinya itu dan ya jaman itu jaman itu tuningnya pake hand tuning jadi ada keynya pake hand tuning itu dan gak bisa diganti tuningnya ketika kita perform jadi harus ditune dari pertama dan biasanya bukan banyak memang ada dua cuma ada dua ada dua timpani di jaman-jaman awal berrok era itu dan mereka selalu kalau tidak perfect fourth intervalnya dominant apa perfect fifth jadi kalau kita bicara dari nada dasar C C ke F atau C ke G C ke G ya perfect fifth itu kenapa kalau teman-teman apa mendengarkan musik-musik klasik terutama jaman-jaman rock atau jaman-jaman klasikal jaman-jaman Mozart timpani cuma ada dua tapi semakin berkembangan jaman timpani ditambahin lagi jadi tiga jadi empat bahkan jadi lima bahkan sekarang kalau kita belajar mengenai solo-solo timpani repertoire atau timpani concerto wah bisa banyak banget bisa mungkin bisa ada juga yang melingkar timpani semua jadi ya itu 12-16 iya ya ya jadi itu sedikit mengenai timpani dimainkan dengan malet boi kan timpani timpani prinsip timpani biasanya malet malet apa aja mas boi yang dipakai malet atau pemukul itu dia ada berbagai macam ada dari kayu kayu atau saya punya disini contohnya disini dia ini adalah bitter adhesor malet yang cukup articulate artinya sangat jelas dimukulnya kalau kita memukul menyentuh head timpani itu kita ingin suara yang seperti apa apakah soft atau cantar artikulat atau nanya yang jelas jadi ditangkan tantang tantang ataupun dari kayu tapi dikutus lagi dengan semacam kanebo semacam kanebo ada juga yang dikutus dengan 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 bahan intinya bisa atau semacam bagus kalau ada juga ada wood cord dan kulit jadi ketika bahan kulit ujungnya ini ketemu kulit lagi jadikan efek suara yang gampang malah sekarang berkembang macam-macam saya lihat ada bahannya itu dipakai bahan denim atau jeans jadi bahan jeans itu flannel tiama atau jeans atau bahan kain apapun yang ketika dia dibuat sebagai melet timpani itu akan menampilkan efek yang macam-macam dan itu juga memang menentukan jati diri seorang main dan juga karya yang dimainkan jadi ada semacam apa dirihat gitu ya ya bisa dan apa namanya musik-musik kontemporer juga ada yang isinya apa mensyaratkan pemainnya untuk bermain dengan wood malet juga malet yang hanya kayu aja wood juga jadi macam-macam lah macam-macam ada juga repertoi-repertoi solo yang mengharuskan kita bermain pakai tangan dan juga ada seperti itu Elliot Carter piece ada beberapa movement yang kita harus main dengan apa namanya belakang handle-nya itu macem-macem ini mungkin tapi ada serius gitu karena itu bulan balik akhirnya dibikin tengah tengah yang ini tengahnya lagi kayu jadi ya artinya adalah tinggal buta aja ya karena kadang-kadang juga karena kadang-kadang kalau kita hanya main dengan yang belakangnya itu akan merusak head-nya dan itu salah satu alasan kenapa mereka buat bolak-balik dan lebih bulat mereka buat kayunya jadi supaya head-nya itu skin-nya nggak rusak dan itu skin-nya lumayan cukup mahal juga oh mahal banget kalau dia kan gitu ya kalau main itu mengganti kira-kira selalu dua kali mungkin sebuah tahun baru ganti sekali ini ini adalah malet yang dia ber basic-nya atau core-nya atau ini itu dari core kayak labus main gitu dilapisi dengan kenapa ini bisa macam-macam ya selanjutnya snare drum snare drum umum ya pasti sudah tahu semua paling nggak Anda bisa melihat snare drum ini di drum set ya jadi drum dengan dua skin ada snare-nya dan ada turn-off sama turn-on bisa dimainkan dengan snare-off bisa dimainkan dengan snare-on dan snare-on juga macamnya banyak sekali ada marching snare drum ada orchestral snare drum ada drum set snare drum dengan suara ciri khas suaranya masing-masing juga tergantung kita banyak di setting apa juga ya apa ya snare drum mungkin ada gambaran nanti mungkin ya mas Bowie pemakaiannya itu lebih kalau kita bicara snare drum mungkin ke military kemudian orchestra atau ke uniband jadi misalnya kalau ada ensemble band pentara atau drum band marching band gitu sebenarnya efek dari senjar ini sebagai martin apa membawa semangat atau membawa ini karena atau mungkin dulunya kalau lihat film-film zaman dulu polosal gitu kalau orang lain pasti ada snap drum salah satunya membakar semangat karena itu ini ya suaranya sangat kenceng tense intense ya apalagi kalau yang marching style sangat apa namanya ada apa namanya ini istilah ketukannya pasti ya karena memang digunakan untuk marching untuk berjalan untuk baris-berbaris juga dan itu merupakan salah satu apa namanya instrumen perkusi yang punya sejarah panjang juga dulunya memang militer ya militer termasuk timpani juga timpani dulunya juga untuk itu musik militer lalu di di adaptasi untuk musik orkestra pada akhirnya dan apa kalau kita satu lagi kalau kita tahu ya salah satu snare drum grip itu kan ada yang namanya tradisional grip itu mumpung kita ngomong sedikit sejarah kalau kita yang normal kan timpani kita pakai match grip match grip jadi kanan kiri sama seperti ini nah kalau snare drum itu kan kita sering lah lihat orang snare drum itu dengan posisi seperti ini tangan kanannya seperti ini dan tangan kanan kirinya seperti ini namanya traditional grip nah sejarahnya ini kan dari zaman dulu kalau zaman dulu orang marching dengan snare drum itu dia tidak seperti drumline sekarang drumline sekarang dia punya harness yang bisa apa namanya memposisikan snare drumnya plat zaman dulu mereka pakai rope kayak rope apa ya rope itu silahnya apa ya kayak di gitar itu apa sih ya ya tali ya orang main gitar pakai talinya itu kan dan dulu orang main snare drum juga pakai itu jadi dia nyamping gitu dan dan itu menyebabkan drumnya tuh miring nah kalau drumnya miring mainnya kan gak bisa harus gini kalau pakai apa namanya match grip ya jadi gak efektif jadi apa salah satu cara untuk solve the problem mereka tangan kirinya daripada memainya gini mereka pindah kesini jadi untuk memudahkan mereka bermain snare drum karena drumnya miring nah itu asan mulanya ada tradisional makanya namanya tradisional grip grip yang tradisional yang lama nah sekarang drama-dramanya sekarang masih menggunakan tradisional grip tapi alasan besarnya ya lebih kepada untuk visual drama juga sekarang semuanya kan flat tapi masih pakai tradisional jadi sekarang lebih ke visual tapi dulu alasannya karena ya dulu alasannya karena drumnya miring kalau main gini kan susah jadi harus mainnya begini saya pernah apa ya bukan mati tapi ini ensemble musik yang pakai skirt ini apa pipe pakai bagian pakai jadi mereka mau merekonstruksi tahun yang lama dan saya memang melihat itu dia harus main kalau enggak kalau dia bakal kena air kalau dia mau susah ya benar sekali jadi memang harus pakai tradisional grip kalau drumnya miring dan satu-satunya apa namanya satu-satunya gimana ngomongnya tradisional grip hanya dipakai ketika kita bermain senedrum yang lain timpani marimba solofon semuanya dengan match grip semuanya dengan match grip jadi enggak ada main main timpani main timpani trisional yang enggak ada tidak ada tidak ada ya lanjut nih iya yang selanjutnya bass drum ini ini bass drum juga kalau di drum set bass drum bisa pakai kick pakai pedal pakai api tapi ini sekarang dia pakai tangan dan sebenarnya lebih banyak lebih umum atau lebih ini kita lihat di marking band karena bisa diikat dengan hardness di di badannya cukup kita bayangin iklan bass drum energizer dari jaman 60 ya ya banyaknya juga apa namanya macamnya juga banyak ada drum set bass drum atau kick drum grand casa bass drum orkestra tentu hanya lebih besar karena setting orkestra juga lebih besar banyak orangnya marching bass drum juga ada suaranya macam-macam juga biasanya kalau marching bass drum dan marching bass drum dan drum set biasanya dia lebih articulate jadi skinnya tebal headnya lebih tebal dan biasanya dalamnya masih dimuffle lagi ditaruh spons setelah atau apa biasanya kalau main drum set ada yang naruh bantal di dalamnya biar lebih articulate terutama kalau main rock style kalau jazz tidak terlalu jazz biasanya jazz drummer dia bass drum nya kecil dan di tune high jadi tidak terlalu articulate juga karena kalau di jazz drum set dia lebih ke cymbal right cymbal dia timingnya di cymbal tapi kalau rock bass drum dan snare drum suaranya juga harus lebih articulate nah kalau concert bass drum dia lebih besar tentu saja karena settingan ukuran orchestra juga besar jadi dia harus cut through harus lebih project suaranya dan di tuning juga biasanya tuningnya low dan skinnya itu dia lebih tipis untuk concert bass drum jadi ada concert ada dan juga marking karena kita tahu dia punya size minimum 28 38 makin besar semakin low yang lebih dapat karena zaman pengalaman pernah ikut bantu orkesta sekolah jadi kita main orkesta armen pengen dari 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 dia punya konses basgram dipakai basgram tapi dicopot kalau dibangun dipukul pakai ngalek suaranya tetap suaranya cip benzam jadi waduh ya cukup apa neng apa ya beneran jadi itu gak ada yang berat atau terbatas nah sekarang berikutnya ini symbol ini narik symbol di symbol di symbol di ensemble atau di concept band karena symbol dan yang namanya flexible artinya yang dua di satu satu ada symbol yang suspended jadi di atas tidak pakai data stick mungkin ini ada ya symbol dengan nalek atau seperti nalek ya kalau disini saya tertulis symbol itu lempengan logger yang bisa dipukul atau diletakkan keguna permukaannya diletakkan sehingga mengajukan efek suara yang hard nah ini kita sekarang mungkin kita lihat masing-masing alatnya timpani ini yang namanya timpani itu kalau disebutkan ada dari zaman yang bisa sebuah timpani setiap ujung-ujung masih memakai skrup jadi sangat manual sekali pada jaman sekarang timpani sudah memakai pedal jadi pedal itu kalau dia ditekan dia akan mengembangkan nada yang lebih tinggi dirilis dia akan melegang sehingga memanjikan nada yang lebih rendah jadi tentukan nada apa saja itu hanya memainkan pedal kalau dia mengembangkan head jadi menegar karena tertarik dari bodi dan keke itu akan mengembangkan ada yang di sini dan perkembangan teknologi timpani juga sebelum pedal malah ada yang namanya chain lamp jadi dari antara skrup-skrup itu di aliri macam rangkaian sepeda sehingga sepeda sepeda maka yang lain tidak saya lihat sendiri sekarang itu ke masa itu dari sapi atau kambing yang kalau musim muncul susah sekali kayak zaman dulu kita main dalam tahun 60-an kalau saya cerita kulitnya masih kulit sapi jadi kalau mau di nain itu harus di kalau timpani jadi kita ada drum disini ada bermacam-macam ya drum 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 set ensemble atau orkest itu berbeda nah yang menarik disini saya belum pernah melihat di konser drum itu senernya ada tiga macam senernya ya senernya ya ini kan statusnya nih kalau kelihatan di layar ya ya ada macam-macam itu sebenarnya tergantung manufacturer-nya tergantung mereknya tergantung company-nya yang buat siapa bedanya bedanya kalau drums itu kan yang tadi Mas Bowie tunjukin itu drum set snare drum ya snare drum drum set benar pasti mainnya pakai drum set juga karena ya jadi kalau drum set snare drum itu dia bisa satu dan dia pakai yang curly wire alasannya karena suaranya kan harus keras harus keras kalau snare drum itu harus keras jadi dia pakai yang metal yang curly yang memang menghasilkan suara yang lebih keras nah kalau concert snare drum dia bahannya biasanya lebih lembut ada yang pakai senar gitar yang tipis ada yang ada yang coil ada yang apa namanya seperti plastik seperti itu dan itu tergantung siapa yang buat dan setiap company dia punya ciri khas masing-masing jadi kalau pearl ini yang digambar ini biasanya mereka ada tiga tiga snare dan itu bisa diganti sebenarnya tergantung preference kita dan mereka mereka jual ada yang banyak kalau kita gak suka itu mereka ada yang ada yang banyak lagi ada yang tiga ada yang cuma satu juga sebala grover dia saya punya snare drum yang cuma satu juga tapi snare-nya itu seperti snare gitar kayak snare gitar yang dililit coil gitu dan suaranya lebih lembut lebih crispy lebih style-nya lebih concert ada juga yang empat saya punya concert snare drum yang snare-nya ada empat dan bisa diganti-ganti mungkin saya tunjukkan saya ambil sebentar ya biar lebih jelas ya terima kasih Terima kasih. Oke, so, saya punya snare drum yang snare-nya ada 4, ada 4, 1, 2, 3, 4, ini, ini Majestic, punya saya Majestic Prophonic, jadi konsert snare drum ukuran 6,5, 6,5, ukuran 6,5, snare drum Majestic Prophonic, dia snare-nya ada 4, dan bisa diganti-ganti juga ada switch-nya, bisa pakai 4-4-nya, bisa cuma pakai 2 atau bisa pakai 3, tergantung kita butuhnya apa. Dan mereka juga masih ada jenis snare-nya, masih jual yang lain juga, saya pakai yang curly, ini ada plastik, yang blue ini plastik, ini ada metal, tipis ya, kayak senar gitar, kayak senar satu gitar tuh yang E, yang tinggi itu. Mungkin lebih tipis lagi ini mungkin, dan saya ada kayak biji gitu, jadi untuk meniru suara military drum. Dan ada banyak lagi, kalau saya nggak suka, saya bisa beli yang lain, mereka ada banyak dan bisa ganti sendiri juga. Nah, Black Swamp, Black Swamp, mereka punya model yang snare-nya ada 5. Jadi, banyak, dan bisa dipilih juga. Jadi, tergantung-tergantung yang buat siapa, dan setiap, dan gimana? Iya, dan setiap company mereka ada modelnya berbeda-beda juga ya. Jadi, misalnya Pearl, seperti itu digambar itu, Pearl yang itu kayaknya itu yang entry-level concert. Yang top-linenya namanya Pearl Philharmonic, yang lebih mahal, yang suaranya lebih crispy. Setiap company juga ada juga, Black Swamp, Majestic, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Black Swamp juga ada yang ini, ada yang ini. Jadi, tergantung kita belinya di mana, dan tergantung kita preferensinya apa. Ada yang, ada yang suka pakai lima senar seperti itu, tapi ada juga yang gak suka karena terlalu banyak options. Ada juga yang simple, ya tergantung orangnya, dan tergantung musik apa yang dimainkan. Stylenya seperti apa. Dan ukurannya juga beda-beda ukurannya. Ada yang lima tengah, kemudian apa? Kalau enam, enam tengah. Kalau concert snare drum sendiri, paling umum itu ukurannya antara 4 inch sampai enam setengah inch. Ada yang lebih kecil dari 4 inch, namanya pancake itu, tapi itu biasanya untuk audition. Dan yang lebih besar dari enam setengah itu biasanya masuk ke kategori field drum, ya. Jadi, kalau kita mainkan musik-musik marching, atau apa istilahnya, military, atau march. Ya, kayak kita, kalau kita di concert band kita main Susa, John Philip Susa, itu dia pakai yang military drums. Ya, saya cuma mau bilang tadi, di sini dibuat banyak pilihan supaya kita jadi tahu apa yang kita inginkan. Tapi kebanyakan option, sebenarnya pusing juga ya. Ya, sebenarnya kebanyakan option pusing juga, benar. Itu juga menjadi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pemain. Mungkin di akal-akal ini, mungkin di akal-akal ini, di penggalan atau di lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih. Juga, pilihan lima opsi, atau tadi metal, atau tadi nylon, dan sebagainya. Juga mengacu atau mengikut pada ini, kan, size atau jenis-jenis konsep soul-nya. Ya, bisa juga. Ya, apa ya, report-nya atau daya pantul-nya atau penerimaan soalannya lebih, apa, piano-nya, apa, piano-nya, piano-nya, saya nggak tahu gimana kalau pengalaman main dengan option yang tadi, dihadapkan dengan setting value yang dimana kita main, gitu. Apakah outdoor, apakah ibarat, atau yang ini sih sudah pasti tidak di outdoor dengan apa. Ya, bisa juga kita, apa namanya, consider bagaimana besarnya concert hall atau kecil. Tapi, seorangnya sih, kebanyakannya suaranya ya, sound-nya, tergantung stylenya musik apa yang kita mainkan. Tapi, itu pun juga, kita juga nggak terlalu ini ya, maksudnya kalau kita mau picky, ya kita picky. Tapi, sebenarnya itu preference aja lah sebenarnya. Oh, saya lebih suka dark sound, oke. Yang lain lebih suka bright sound, crispy sound, seperti itu. Kalau kita main musik-musik dengan soft passage, soft dynamic, biasanya kita pakai yang, yang, you know, yang snare-snare yang lebih tipis, yang lebih kecil. Dan tergantung, kadang-kadang tergantung conductor juga. Kalau conductor, saya nggak suka suara itu. coba snare-snare yang lain. Jadi, ya itu kombinasi semua inilah, apa namanya, preference-nya. Kadang-kadang kita performance, preference-nya ini, tapi conductor-nya nggak suka, ya kita harus ganti juga. Ya, ya, betul. Oke, kita sekarang lanjut ini ke, tadi, apa tuh, oh, tadi stand drum ya. Sekarang, yang berikutnya itu ada bass drum. Bass drum. Grand Kassa. Grand Kassa itu dari bahasa Italia. Ya, karena itu ya, kita, kalau sejarahnya itu, ya kita mundur lagi ke sejarah musik. Western ya, sejarah musik Barat. Semuanya kan memang dari Itali, dari gereja Katolik dulu. Dulu-dulunya dari gereja Katolik Roma itu. Tapi, seiring berjalannya waktu, composer-composer mulai menggunakan bahasa mereka sendiri. Seperti Wagner dari Jerman, dalam musik-musiknya, karya-karyanya, dia sudah pakai bahasa Jerman, yang ketika ini ya, lebih mulai nasionalis. Era nasionalis ya? Ya, era nasionalis. Jadi, mereka yang komposer Perancis, mereka pakai bahasa Perancis. Seperti itu. Oke, sekarang di Indonesia itu juga, apa, saya lihat di beberapa konsep atau orkesta ini, coba menggunakan bahasa, ini, saya biolin, gitu ya. Karena violin, jadi biolin. Biolin atau biola, Pak? Bukan biola, ya? Ya, bi, bi. Bi, violin, violin. Compet Perancis, itu lah, gitu ya. French horn. Nah, ini sekarang kalau kita lihat base drum ini, atau Grand Tata ini, konsep, ya, pakai rak seperti ini, di-stilt, itu di-meaning-in itu, kenapa? Apa bedanya dengan dimainkan lurus atau dimainkan cukup, ya? Apa, kalau ini, mungkin, sama juga kayak teka-teja tadi, supaya bisa dimainkan dengan dua malek. Iya, iya. Jadi, itu tadi, itu sebenarnya mirroring atau lurus, nggak pengaruh dengan suara. Itu hanya kenyamanan performer-nya aja. Kenyamanan kita sebagai performer. Dan ada yang pakai rak ini, ada juga raknya yang dia digantung pakai karet, ya, tergantung lagi, tergantung, apa namanya, company-nya, merknya apa, kita beli dari siapa. Tapi, biasanya memang digantung, nggak ditaruh di rak. Karena itu kan besar, ya? Besar, gede, gitu. Jadi, lebih gampang digantung. Dan biasanya di-angle, supaya kita bisa lebih, ya, lebih nyaman aja sih, untuk kenyamanan aja. Misalnya, kalau setelan ini, ini dia loose atau tight juga ini? Yang menghasilkan suara. Apakah suara yang dihasilkan, misalnya suaranya lebih deep, gitu ya? Dari tight-nya besarnya, atau dari settingan atau setelan membran? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi, besar ininya, diameternya, dan juga kedalaman, apa, ketebalannya ya, ketebalannya. Jadi, besar diameter skin-nya, ketebalan drum-nya, dan juga tuning-nya. Jadi, memang kombinasi dari tiga elemen tersebut. Jadi, semakin tebal, kalau semakin tebal itu, apa namanya, istilahnya di perkasi itu, suaranya memang lebih booming. Jadi, kalau bass drum-bass drum lama tuh, kalau jaman-jamannya Mozart ya, classical era gitu, dia bass drumnya tuh nggak seperti ini nih. Kalau ini memang tebal, tapi kan tebal standarnya. Jadi, kalau jaman-jamannya Mozart tuh, dia lebih panjang. Jadi, dia lebih panjang. kayak, apa ya, jadi mainnya kayak kendang gitu, kayak kendang gamelan gitu, tapi lebih panjang lagi, dan dia metra juga besar. Jadi, mainnya seperti ini. ini ada pertanyaan ini dari Erin Martai nah ini saya kenal ini di Ambon di IATN agama nasional di Ambon itu kayaknya baru agama nasional yang pertama deh ini pertanyaan untuk saya atau untuk Mas Bowie nih Oh iya oke Ayrin ya Ayrin halo Ayrin pertama kali drumset biasa lah drumset rock band jaman-jaman SMP nge-band nge-band sama temen-temen itu percussion buat sebenarnya kalau lebih pertama lagi kita tadi ngomong piano masuk percussion ya pertama lagi piano dari umur 4 saat saya mulai belajar piano lalu drumset itu terus eh cara latihan efektif banyak ya kalau latihan yang efektif tuh apa namanya yang dibahas bisa banyak sekali tapi mungkin untuk general aja latihan yang efektif itu ketika kita tahu apa yang mau kita latih jadi ketika kita masuk practice room nih kita masuk ruangan latihan kita tuh sudah punya goal hari ini saya mau latihan apa misalnya misalnya ya misalnya kita inilah taruh aja timpani oke taruh aja timpani oke sehari ini saya mau latihan timpani ini orkestral excerpt Beethoven 9 misalnya yang movement terakhir tuh yang cepet tuh nah itu caranya gimana misalnya sini apa yang harus saya persiapkan jadi kita harus tahu goalnya apa dan kita harus tahu apa yang akan kita persiapkan pertama kita pertama harus listening oke listening kita dengerin banyak-banyak tuh recording Beethoven 9 lalu kita buat note note apa saja tuningnya lalu stickingnya jadi kita harus dari dari awal kita buat note di musiknya dan yang ketiga apa ya pastinya kita tahu bagian mana yang kita harus latihan lebih mendalam karena contohnya aja misalnya itu movement terakhir Beethoven 5 kan panjang tuh jadi ada bagian yang memang kita sulit jadi terutama tuh yang ada dan apa namanya tempo changesnya tuh yang di tengah-tengah tuh yang dari cepat terus ke pelan itu itu that's a common problem untuk masalah utama yang biasanya kita apa ya namanya susah untuk latihan itu nah salah satu ya salah satu cara latihan efektif kita harus tahu oke saya kelemahnya disini dan kalau setelah as soon as you know we come in the practice room masuk ke ruang latihan langsung ke situ aja jadi langsung ke masalah yang masalahnya ke bagian yang harus kita latih jadi kita tidak membuang-buang waktu kadang-kadang kita apa ya sebagai performer kadang-kadang kalau kita latihan tuh kita buang-buang waktu melatih sesuatu atau section atau bagian yang sebenarnya kita udah bisa karena kita merasa nyaman kita merasa nyaman memainkan itu enak nih mainnya nih padahal udah bisa ngapain dilatih lagi jadi fokus apa yang akan dilatih fokus kelemahannya apa secara general itu jadi buat goal tahu apa yang mau dilatih dan langsung menuju ke masalah atau kelemahan kita nanti kita bisa bahas lagi lebih lanjut tapi coba kalau akhirnya masih ada tempatan coba aja tulis di komen ya nampak kasus deh latihan efek latihan yang kayak gimana nih yang kamu merasakan tidak apa belum efektif atau jadi nampak kasus ini kamu latihan apa gitu tadi kalau kita tadi tonton berikutnya mungkin kalau bisa saya baru aja di teman sebelum kemarin saya akan hal yang tahan ketika caranya waktu itu ya saya sebenarnya setelah yang banyak tanya dengan beberapa masih paling juga ada juga mempengarpekannya walaupun semakin banyak banyak sama orang-orang itu makin banyak dapat makin banyak informasi saya juga bingung ngomong-ngomong yang mana gitu ya akhirnya saya pilih salah satu aja yang menurut saya efektif nanti saya paling mungkin saya pasti Oke terima kasih mungkin akhirnya jangan kemana-mana coba tulis lagi deh panyakan yang lebih klasifik latihan efektif betulnya kamu latihan karya apa atau latihan timpani yang seperti apa ada seri mungkin ada pertanyaan lagi tapi ini dari adika kalau saya biasa dari WNBK band mungkin tadi jelasin tingkat apa-apa WNKB dari mana saya mau tanya apa beda perkusi dengan drummer WNBK band ini band dari mana ya mungkin mas gue tahu mungkin mas Eka mau jawab dulu sedikit oke adika bedanya perkusi dengan perkusinis mungkin perkusinis dengan drummer atau perkusi dengan drum perkusi dengan drum oke perkusi itu dia family family of instrument jadi dia kelompok instrumen seperti kalau viola dia masuk string ya viola masuk string nah perkusi itu family juga seperti strings itu dan drum merupakan salah satu instrumen yang masuk ke family perkusi jadi itu jadi kalau perbedaannya perkusi lebih broad lebih besar kalau drum dia lebih lingkupnya lebih kecil seperti ya bass drum, snare drum, tenor drum seperti itu dan kalau perkusi lebih dari itu perkusi lebih dari itu ada marimba, vibraphone, ada triangle, ada cymbals nah kalau bedanya perkusi dengan drummer sebenarnya sih kalau saya kalau anda bermain drum ya anda drummer dan anda perkusi juga tapi kalau anda bermain cymbals ya anda bukan drummer tapi ya cuma perkusinis jadi itu masalah ini aja sih sebenarnya kata-kata aja istilah tapi itu tadi ya tapi itu tadi drum termasuk ke perkusin drum sudah pasti perkusin tapi perkusin belum tentu drum perkusin lebih banyak more than drum begitu mudah-mudahan jelas adika adika maaf ini pertanyaannya sekarang kita lanjut dulu nih ke slide berikutnya nih tadi kita ngomong di cymbal nah ini nih cymbal mungkin bisa jadi terangkat tadi cymbal tadi kita kan kita bilang cymbal itu ada apa apa yang dipukul dengan maret dan ada yang di adu atau diresakkan bersama-sama block pink jadi saya akan akan jadi membuat efek suara yang lebih ini lagi metal atau metal apalagi seperti itulah nah cymbal ini juga ada ada terdapat dari berbagai ukuran saya pernah memainkan cymbal seperti ini dengan diameter itu 20 inch waktu itu sebetulnya 12 gram buat main drum beratnya 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 berat banget itu mainnya cuma sekali dua kali tapi setelah memainkan kita tidak tahu lagi jadi tidak seperti di mohon maaf di makin barangkali yang harus dipegang selama satu jam tapi biasanya itu diameternya lebih kira dan juga dari bahan yang lebih ringan lebih ringan ya jadi tingkat LR apa tingkat kilingnya juga tingkat kilingnya juga ada makanya itu di ya itu di kalau di dalam orkestra simbol itu di pokokan ada jenis French simbol ada Viennese ada Jerman ada Jerman ya pakai tiga negara itu itu bukan menunjukkan asalnya dari Viennese atau dari Viennese atau dari Jerman tapi itu menunjukkan style sifatnya ya ya style style-nya memang ya jadi ya lebih ringan kalau French Viennese itu Jerman yang dark atau 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 jadi memang itu style-nya jadi lebih ke sound-nya kalau French itu dia asosiatnya dengan musik dari Perancis ya dan musik dari Perancis itu mereka biasanya light jadi kalau French simbol dia lebih lebih suaranya lebih light Jerman itu selalu asosiatnya dengan darker music darker sound maaf darker sound jadi lebih berat lebih tebal dan kalau di crash tentu saja lebih dark atau lebih apa ya lebih berat lebih gelap suaranya lebih dark ini pasal orang di depan kita gitu main second violin depan saya kalau saya main simbol habis itu dia marah-marah waduh sampai itu main lagi ini dari si satu lagi sebelum kita lanjut satu lagi yang Viennese itu tadi yang Viennese simbol itu antara French dan German jadi dia di tengah-tengah lebih kepada medium juga itu kalau sebagai timpanis mas Bowie juga tahu grip timpanis itu kan ada French grip ada German grip dan itu asosiatnya juga sama kenapa disebut French grip karena kalau dengan cara memegangnya seperti ini ibu jari di atas French grip dia suara yang dihasilkan lebih ringan jadi seperti saya bilang tadi musik dari French dia lebih ringan dan kalau German atau Max grip dia sama sebenarnya sama aja Jerman atau French grip dengan cara memegang seperti ini suara yang dihasilkan lebih dark jadi itu asosiatnya nama Jerman nama French itu lebih kepada style musik mereka ini ini kalau kita baca ini dia bilang paling banyak sih latihan pop barang orkestornya belum ada yang mengajar ini jadi kalau mau lihat kadang bingung karena nggak punya masalah eh jawabnya gimana ya ya karena mungkin kita harus lebih menenar musiknya karena kalau saya yakin bukan yakin artinya besar pengalaman saya ini main musik dan main timpannya juga sama Jimmy Manopo orkestra orkestra dimana bahwa suasana yang menyatu pada orkestra dia tidak tampil sendiri sebagai solo tidak tampil mungkin di beberapa bagian ya ada satu penguatan yang harus ada tidak tampil sendiri cuma 1 bar atau beberapa ketuk untuk build-in dan sebagaini karena saya coba aja ikut menyatu pada ini dan ikut mendengarkan dan kalau musik pop ini saya yakin pasti sudah amplifikan ya pakai microphone jadi kalau dilihat-lihat juga bagaimana setting dan bagaimana nanda bungkunya misalnya gini kalau saya biasa kalau di situ kata-kata harus main main forte keras mungkin mainnya metode forte atau tidak lebih keras daripada yang lain supaya tidak terlalu tampil sendiri ketika di main maksudnya ada tambahan iya tambahannya mungkin gini kalau enggak ada materi maksudnya enggak ada materi yang apa kalau tidak ada materi musiknya atau karya komposisi itu kita bisa kita selalu bisa latihan teknik jadi selalu bisa latihan teknik dan latihan teknik itu pun juga kalau ada timpeninya bagus kalau enggak ada pun kita bisa latihan teknik seperti latihan stroke di practice pad seperti itu atau kita latihan nyanyi interval karena timpenis harus bisa nyanyi interval ya interval minor second major second semua sampai minor seven sampai oktav tuning istilahnya latihan tuning nyanyi tuning kalau ada timpeninya bisa selalu latihan teknik buku-buku etude ya banyak sekali buku-buku method method book kalau enggak punya bisa ke pas.org atau bisa ke Vic First Education bisa di ketik di komen apa tadi mas ada komen ada 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 komen di ada ya kalau di layarnya di layar ada sih ada oh iya ada ada bisa ke bisa cek di ps.org ps.org jadi kalau kalau ada yang belum tahu PS itu singkatan singkatan Percussive Art Society jadi ini ya Percussive Art Society community percussion paling besar di di dunia jadi kalau anda percussionist harus topi ps.org harus kunjungi websitenya kalau bisa kalau bisa jadi member kalau nggak bisa jadi member mereka juga ada banyak konten-konten yang free juga bisa di bisa browsing aja disitu itu saya pengen jadi member pengen jadi member lagi tapi ya 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 ini dari simba itu kita sudah membahas tadi yang percussion yang dan sekarang kita lanjut ke percussion melody atau profusi melody saya bacakan sedikit ya dengan bila-bila layaknya piano terbuat dari logam bisa dipakai sebagai melodi atau chord dengan dendam nada yang panjang nah ini panjang ini bisa di sustain ya sustain sustain maksudnya mungkin kan saya tahu kan panjang nada seperti dari stay berat orang maksudnya sustain ya sustain ya maksudnya sustain kan kayak kayak piano gitu kalau pedal sustain dipencet dan fibrofon itu seperti piano ada pedalnya juga jadi kalau pedalnya di injek kita pukul sustain lama sama-sama persis kayak piano ya tapi kalau di fibrofon itu ada elektriknya buat buat motor namanya motor ya ada motornya motor ada van kayak kipasnya di dalam gitu tergantung sih ada bentuknya kipas kalau yang baru ini malatek dia punya jadi dia bukan kipas jadi dia kayak board board plastik gitu jadi dia bergerak di atas resonatornya jadi bukan kalau kipas itu di dalam resellatornya muter-muter gini Vibra duduk-duduk-duduk wow-wow-wow kalau yang ada maletek dia dia punya yang pakai board gitu jadi dia muter di atasnya tetap Vibra juga tapi bukan kipas bentuknya oke 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 lanjut ke Noremba oke Saya bilang disini sama seperti vibraphone Hanya dia sempat dari kayu Apakah range-nya sama juga vibraphone dengan Mariba? Enggak, beda Kalau vibraphone itu Range-nya ya Ya Vibraphone Dia range yang umum Dia 3 oktav Dari F Let's see F3 Jadi F3 1 oktav Lebih rendah daripada middle F Ke F4 Jadi F Sorry, sorry, bukan Ke F5 Jadi F3 F4 F5 Tapi ada juga vibraphone yang 4 oktav Jadi lebih tinggi Atasnya ditambahin dikit, bawahnya ditambahin dikit Jadi ke C 4 oktav C Tapi yang lebih umum Karena saya juga waktu latihan pertama kali megang itu Harus latihan pada F mayor ya Artinya Pakai Dari mana dari F Karena ujungnya Adat rendahnya adalah F Iya, yang umum Yang umum ya Yang umum Tapi ada juga 4 oktav vibraphone ada juga Tapi gak umum Karena gak banyak repertoire yang Mengharuskan performer pakai 4 oktav Ada beberapa 1-2 Tapi belum umum Yang umumnya 3 oktav Dari F3 ke F5 Nah kalau Marimba Kalau Marimba Sekarang yang umum 5 oktav Tapi sebelum 5 oktav Yang populer itu 4,3 Ada yang 4,5 juga Sekarang yang umum Ada 5 oktav Tapi ada juga Marimba yang 5,5 oktav Ada beberapa company Yang buat 5,5 Jadi gede banget gitu Marimbanya Tapi yang paling umum Sekarang sih 5 oktav Sudah Marimba ya Oke Nah Setelah Fyberman dan Marimba Ada 2 kan Glockan spill nih Sama seperti Fyberman Hanya Apanya lebih kecil Berlutang nada Lebih Penting Apa nih Saya lepon ya Glockan spill Glockan spill Lalu saya lepon juga sama Seperti Marimba Cuma Lebih Hanya lebih kecil Artinya lebih Tapi nadanya lebih tinggi Daripada 2 alat Tentu Ini Ada di atas Dari Fyberman Atau masih Teririsan Jadi Oke Jadi Fibrophone dan Marimba Dia Ini ya Apa namanya Concert Concert pitch Jadi Middle C Is middle C Middle C Di music Di Marimba Juga middle C Contohnya Dan Kalau Glockan spill Dan xylophone Dia Transposed Instruments Glockan spill Dia sounding pitch nya 2 oktav lebih tinggi Jadi Ada written Middle C Contohnya middle C Return middle C Middle C yang tertulis Di Di Musik Seat nya itu Kalau mainin di middle C Dia suaranya Suaranya 2 oktav lebih tinggi Nah Kalau xylophone Dia transposed Sounding pitch Atau suara pitch nya Yang dihasilkan 1 oktav lebih tinggi Jadi middle C nya Di xylophone itu Kalau misalnya Di musiknya middle C Kita main Terus kita main di middle C Di xylophone Itu suaranya 1 oktav lebih tinggi Jadi C5 Kalau middle C itu kan C4 Jadi kalau di xylophone Jadi c5 Jadi kita mainnya Biasa aja Main seperti biasa Cuma Karena itu transposed Jadi sounding pitch nya Kedengarannya 1 oktav lebih tinggi Kalau xylophone Kalau kita balik lagi Ke timpani Maaf Itu timpani Sound Return Sound as return Atau Sound close Juga Nah Enggak Kalau timpani Dia ini Concert Concert pitch Concert pitch Sama Sesuai Pemakaian Di Oke Kemudian ada Setelah Kita baca Teleponnya Ada tubular bells Nah ini Tubular bells ini Kalau mengasosiasikan dengan Lonceng gereja Karena Soalnya Lebih Ilgan Dan Lebih Agung lah Chimes Ya Nama 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 lainnya Tubular bells Chimes Dan Itu Ada Pakai pedal Sama Seperti Fibraphone Kalau pedal Diinjek Kita pukul Dia sustain Nadanya Panjang Biasanya Itu Populernya Kalau Ini ya Apa namanya Lagi natalan Banyak dipakai Musik-musik natal Sebenarnya Pedal Seseen tadi Itu sebenarnya Untuk Ini Karena Dia kan Bunyi terus Jadi Kalau pedal Tidak dibunyikan Dia ada Semacam Busa Atau Kain Yang Meredam Suaranya Kalau Padahal Dia akan Skip ringing Gitu ya Apa namanya Light ring Ya Ya Karena Teman saya Di Bandung Ada Dia Bikin Dengan Bahan Dia Cor Dan Bagaimana Caranya Berhenti Nadanya Karena Dia Buih Terus Ya Itu Karena Perda Yang Hasilnya Ada Pesal Dan Bisa Menerja Terus 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 Si Perdam Tuhan Membuka Sehingga Tidak Akan Dulu Terus Nah Sekarang Kita Lagi Yang Diterangkan Itu Teman-teman Ada Gambar Gambarnya Ini Namanya Firephone Ya Dia Ada Tagung Resonansinya Untuk Supaya Suaranya Lebih Cua Lebih Lama Lebih Apa Supaya Ada Suaranya Lebih Keras Karena Kalau Nggak ada Tabungnya Kan Ini Suaranya Ya Dari Barnya Itu Aja Jadi Tabungnya Itu Dia Menghasilkan Suara Yang Lebih Keras Nah Tabungnya Dia Ada Biring Ada Bentuknya Seperti Itu Ya Tabungnya Bukan Dia Semakin Memendek Tapi Panjang Pendek Jadi Macem-macem Itu Tergantung Company Apa Tapi Bentuk Tabungnya Itu Sebenarnya Itu Hanya Untuk Artistik Sebenarnya Untuk Bukan Artistik Estetik Untuk Estetik Makanya Ada yang Seperti Itu Ada yang Gini Karena Gini Tabung Itu Yang Tabung Yang Memang Dipasang Untuk Suaranya Yang Berada Di Bawah Barnya Itu Dia Kalau Kita Lihat Kedalamnya Itu Tidak Melompong Tabungnya Itu Tidak Melompong Tabungnya Itu Ada Disumbat Ada Sumbatannya Jadi Apa Namanya Dengan Kedalaman Tertentu Itu Stop Sebenarnya Jadi Semakin Tinggi Nadanya Jarak Antara Tabung Atas Sama Batasnya Itu Di Dalamnya Itu Semakin Kecil Sebenarnya Jadi Kalau Kita Main Misalnya Yang Low F Itu Dia Panjengnya Segini Tapi Yang Sisanya Ini Sebenarnya Tidak Berguna Tidak 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 Beberapa Company Yang Dipotong Ada Yang Dibiarkan Aja Untuk Aesthetic Purpose Hanya Untuk Keindahan Aja Makanya Ada Ada Yang Miring Gini Karena Semakin Naik Dia Tabungnya Seharusnya Makin Kecil Itu Yang Dipotong Kalau Ini Kan Ini Juga Sebenarnya Kalau Lihat Dalamnya Itu Miring Juga Cuma Sama Company Dibuat Seperti Itu Memang Dibiarkan Supaya Kelihatan Lebih Artistik Jadi Itu Karena Itu Dalamnya Panjang Pendek Itu Juga Disesuaikan Dengan Pitch Itu Juga Menentukan Menentukan Akurasi Pitch Pitch Itu Sendiri Jadi Kalau Misalnya Kita Pasang Resonator Itu Tubenya Di Nada Yang Tinggi Tapi Tubenya Itu Kebawah Nanti Jadinya Fales Juga Fales Jadi Harus Memang Di Adjust Dan Kalau Marimba Ada Beberapa Company Marimba Yang Dia Tubenya Itu Bisa Di Adjust Sama Performernya Nah Kalau Yang Fabrophone Ini Dia Udah Permanen Jadi Gak Bisa Di Otak Atik Nah Kalau Marimba Itu Ada Yang Ada Yang Tube Yang Bisa Di Adjust Jadi Performernya Setiap Kali Memain Dia Harus Adjust Tubenya Itu Ke Atas Atau Ke Bawah Jadi Harus Dia Tuning Sendiri Itu Agak Ribet Juga Ya Ini Ini Merimba Tadi Fabrophone Kalau Fabrophone Itu Ada Pertamanya Ada Tentanya F Kalau Disini Ada Yang C Tapi Tentanya Termasuk Leng Marimba Tadi Ada Silo Rimba Itu Istilah Lama Dulu Sebelum Ada Marimba Jadi Istilah Marimba Sama Seperti Fibrophone Fibrophone Itu Nama Baru Nama Lamanya Fibro Fibro Sebelum Fibro 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 Dulu Nggak Ada Motornya Motornya Itu Di Fibro Fibro Ditambah Jamannya Sebentar Kalau Nggak Salah Kalau Nggak Salah Jamannya Mill Jackson Kalau Saya Nggak Salah Untuk Karena Untuk Untuk Mengimitasi Suara Vokal Manusia Kalau Kita Nyanyi Vokalis Dia kan Ada Fibronya Ada Fibronya Jadi Motornya Ditambah Sebenarnya Dulu Untuk Mengimitasi Suara Fibro Manusia Itu Tadi Kalau Penyanyi Jadi Ada Motornya Sekarang Yang Jaman Dulu Jaman Jamannya Fibro Harpi Itu Nggak Ada Motornya Hanya Bar Besi Sama Tube Jadi Kalau Ini Marimba Ini Kelihatannya 5 oktav Marimba Ini Saya Bisa Lihat Disini 5 oktav Marimba Jadi Dari C2 C2 C3 C4 C5 C6 Jadi 5 oktav C7 Dari C2 C7 Dari Glockenspiel Juga Ya Ada Gini Tangan Di bawah Juga Ada Gak Kalau Glockenspiel Ada 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 Yang Nggak Oke Ya Ini Masif Dia Bagaimana 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 Waduh Kenapa Ditaruh Di pedal Hi-Hat Saya Baru Lihat Sekarang Mungkin Tidak Ada Stand Yang Lain Kali Kenapa Kenapa Kalau Pipe Berman Itu Antara Nada Yang Dramatik Sama Nada Yang Ini Dia Jalan Tapi Kalau Si Lohon Dia Agak Naik Bagaimana Penempatan Gila-gila Nadanya Kayak piano Gitu Ya Kalau Si Lohon Kayak piano Ya Lohon Dia Rata Ada Juga Saya Lohon Yang Datar Oke Ada Juga Yang Datar Ada Ini Saya Lupa Kolberg Kalau Kalau Kolberg Percussion Dia Punya Saya Lohon Yang Dia Bisa Yang Accidental Itu Yang Kromatik Ya Kromatik Bar Hitam Itu Dia Bisa Di Adjust Didatar Bisa Dinaik Jadi Ya Tapi Memang Umumnya Kalau Marimba Dan Cellphone Dia Imitasi Kayak Piano Jadi Di Bahkan Jadi Di Ansara Bila Hitar Kita Ada Benda Kalau Didak Sertanya Anul 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 Di Belah Ini Dan Bukan Di Badannya Tapi Di Ujung Di 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 Ujung Ya Di Ya Benar Di Ujung Ya Ada Juga Pake 2 Gitar Atau Dua Hingga Bisa Lentif Tapi Juga Adanya Awan Ketauannya Ketauan Banyak Ya Main Perpus Itu Sebenarnya Kalau Ketauan Banyak Yang Pemain Yang Kalau Banyak Temen Ya 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 Gak 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 Cuma Itu Aja Kalau Misalnya Kita Kesalahan Gitu Sama Kodaktornya Dipanggil Langsung Nama Eh Ega Senedram Salah Tuh Ya Karena Yang Cuma Senedram Cuma Sendirian Jadi Mereka Nyebutnya Nama Jadi Kalau Salah Kita Bisa Malu Sendiri Kalau Misalnya Violin Mereka Kan Manggilnya Section Violin Section Harus Lebih Ini Viola Section Kalau Percussion Kalau Yang Timpani Suma Satu Orang Sama Yang Sederhana Suma Satu Orang Oke Si A Kamu Main Yang Bener Gini Selamat Refresh Yang Di 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 Dili Sama Buli Ketembalannya berbeda-beda atau tidak Kalau saya belum pernah lihat langsung parah Tapi teman saya di Bandung ada bikin Bikin pakai pabrik Dijatakan ke segitulur pakai Posesionator atau apa namanya Itu menarik juga Karena waktu itu Dalam Monik main TV UC Si ada fotawet Cuman dua nada Mungkin siapa Bikin aja deh Krotales Ini apakah mereka Kebalan yang sama Yang meternya Krotales Krotales dia bisa sampai 2 oktav Krotales bisa sampai 2 oktav Tebalnya 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 Tebal Aduh sekitar Mungkin setengah cm kali ya Oh ketebalannya sama Setiap nada ketebalannya sama Hanya ukurannya aja diameternya Semakin tinggi semakin kecil Harus ada alat ini Teruskan bagi beberapa oktav Agak susah memainkannya Akhirnya pakai Sepolah keyboard Atau Diganti dengan Glockenspil Glockenspil ya Secara artif Kita mirip-mirip sama Tapi Kita ngomong etetika Karya gitu Tapi komposer maunya Enggak seperti itu Pengen pakai Glockenspil Dari sebuah karya Dari sebuah karya Dari sebuah karya Sepertinya Sampai atau sempurna Tapi Kayak tadi juga Kalau di Indonesia Misalnya Perlawakannya Belum ada Tapi Tuntukannya banyak Kalau di Mas Ega Masalahnya Opsinya banyak nih Tapi banyaknya opsi Mungkin juga bingung Pengen pilih yang mana Terus satu lagi Sebelum kita Jangan ada Sepanjang lagi Nah Sebelum kita kesini Ada Sepanjang lagi Dari Airin Bukaya Sampai Siap om Makasih Ada lagi nih Om Kalau Benda tipani Dijak Alet Kerasus Gak bisa Diam Nandanya Kira-kira Kenapa ya Ada Apatunya Yang belum Benar Dibanggar Sama H Oke Ini Saya bisa Jawab sedikit Kalau Kayak Itu Saya Ternah Mengalami Juga Jadi Ini Sekarang Simpaninya Yang mana Dulu Kekulannya Yang mana Dulu Kekulannya Yang mana Dulu Dan Itu Dia Harus Kalau Terlalu Terat Artinya Dia Tidak Bisa Balik Artinya Zooming Atau Puternya Terlalu Tinggi Dia Harus Direnggahi Dulu Kalau Dia Rukuran 26 Kalau Tidak Sampai F Sedikit L Pastinya Bisa Contekan Jadi Seperti itu Kita bisa Bahas Nanti Ini Saya Harus Contekan Dulu Karena Saya Punya Pengalaman Waktu Saya Mau Melting Head Timpani Yang Taruh Ke Timpani Yamaha Waktu itu Seperti itu Keadanya Dan Biasanya Kalau Dalam Timpani Yamaha Di Bawahnya Ada Satu Kuat Yang Harus Di Kendorin Yang Mengatur Intensitas Pedal Satu Itu Yang Kedua Yang Dari Range Rangenya Timpani Yang 32 Inch Misalnya Itu Range D Sampai Dengan F Baris Pertama Nah Disitu Kalau Biar Tuning Masih-masih Alat Terlalu Tinggi Makan Dia Paling Tinggi Dia Bisa Melampaui Range Range Yang Yang Sudah Ditentukan Maka Dia Harus Diterimalkan Sedikit Ada Taman Enggak Saya Setuju Itu Memang Masalahnya Biasanya Tuningnya Itu Harus Dikendorin Atau Memang Yang Di Daerah Pedalnya Itu Setiap Tempatnya Beda Juga Sistemnya Kan Sistemnya Beda Ada Dan Kalau Enggak Di Tuningnya Itu Dikendorin Biasanya Masalahnya Selesai Atau Memang Ada Di Ini Apa Si Namanya Itu Yang Di Tensionnya Itu Yang Di bawah Itu Tergantung Timpentinya Jenis Apa Nah Itu Juga Satu Dan Saya Juga Belajar Tahun Lalu Ternyata Kita Menyimpan Simpan Ini Kalau Kita Simpan Simpan Ini Sudah Selesai Latihan Itu Pedal Ada Dalam Posisi Tengah Tidak Tengah 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 Di Bok Tengah 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 Untuk Menjaga Elaktifitas Head Karena Kalau Dibiarkan Dalam Pemimpangan Kita Temu Lagi Memang Kondisi Yang Tengah Atau Loose Itu Makan Nanti Akan Mengurangi Elaktifitas Ketika Head Akan Pedal Mainkan Naik Turun Dan satu lagi Kalau kita Memindahkan timpani Kita mendorong timpani Kalau kita mindahin timpani itu Satu lagi Jangan pernah Mindahin dari drumheadnya Atau dari frame-nya, harus selalu dari kakinya Karena kalau dari Frame-nya itu Drumhead-nya itu Tuningnya jadi ambur-aldu Jadi falas Itu sama aja kita narik Leher vokalis Jadi ntar Vokalis kalau lehernya ditarik gak bisa nyanyi Timpani kalau itunya ditarik Atau didorong Tuningnya ambur-aldu Jadi harus selalu grab ke kakinya Dan Sebelum kita pindahin, tuningnya harus Dipolin ke atas Dipolin ke atas Maksudnya, supaya dia Waktu kita pindahin, waktu dia bergerak Enggak wobble Jadi kalau ke atas Tensionnya lebih kenceng Jadi dia Stay Stay disitu Kalau kita udah pindah, udah selesai Baru diturunin lagi Karena kalau kita Enggak di Itu Enggak dipolin ke atas Waktu kita pindahin Kita Apa kan Geronjal-geronjal Tuningnya bisa Berubah-berubah ntar Ya, ini sekarang Kita Setelah tadi ada Melodic percussion Dan Tadi cuman tipanya juga masuk melodic Tapi dia masuk membran Ya, melodic dan membran Ini kita bahas Termasuk apa Ini apakah termasuk Percussion Ya, bisa disebut juga Bisa disebut toys Bisa disebut auxiliary percussion Bisa disebut auxiliary percussion Atau toys Ya, seperti itu Tamborin, shaker Maracas Di orkestra mereka Sebagai Pemanis ya Atau triangle itu Sebagai pemanis biasanya Ya Di orkestra Gimana? Ya, tapi cukup Cukup Temis juga Atau Nyadar Kalau Pemanis Dipakai Komposisinya Beethoven Khususnya Di Movement 4 Ya Belum Wajian Itu Ada Apa Blazedraft Simba Dan Triangle Jadi Ketika saya main Ada teman saya Ada tiga Tiga Main Ketika saya main Saya main Dari awal Saya habis Dia duduk Biam aja Tiga Terset Kebanyakan Terset Tergantung 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 Apa Piece apa yang kita main Kalau kita main-main Lagu-lagu Klasik lama Baru Klasikal Ya pasti banyak duduknya Tapi kalau main-main Apa Komposisi Orkestra Yang lebih Kontemporer Kontemporer Yang lebih Modern Apa namanya Banyak Peran Percussionis Di orkestra itu Atau Kalau kita main Di konser band Lebih sibuk lagi Lebih Kalau di konser band Lebih sibuk lagi Dan lebih ke Multiple percussion Kita main ini Pindah ini Pindah ini Pindah ini Jadi kita multitask Tapi ya Kalau main-main Bangsa Beethoven Mozart Bach Ya gitu-gitu Ya Kalau bukan Timpanis Kebanyakan duduk Timpanisnya juga Kadang-kadang Kebanyakan duduk juga Tergantung Piece yang mana Juga Jadi kita Jadi kita Dibayar untuk Ngitungin Res Sebenarnya Tiga Ini efek Sebenarnya Sebenarnya Kalau Tampunin Yang saya baca Dia itu Yang menjadi Pokok Ini Adalah Giggle Dindonnya Makanya Dindonnya Semakin Dindonnya Tidak Apatah Dekal Tapi Di sini Ada Yang pakai Skin Skinnya Bisa Bisa Ada Kau Skin Ada Sintetik Skin Dan sebagainya Perbedaannya Antara Yang dengan Skin Dengan Yang tidak Itu Gimana Karena Kalau saya Lihat Emang Saya Nanti Bidanya Gimana Tapi Mungkin Tidak Tau Kalau Karena Ada Beberapa Orkest Mungkin Orkest Nggak Ada Skin Ya Masalah Beda Tidak Mengurangi Yang Didenara Dindonnya Ya Jadi Kalau Masalah Ngomongin Masalah Headnya Sintetik Atau Skin Calf Skin Suaranya Memang Beda Tapi Perbedanya Menurut Saya Tidak Terlalu Banyak Kalau Sintetik Selalu Lebih Bright Lebih Bright Lebih Jelas Lebih Tinggi Dan Kalau Calf Skin Lebih Lebih Seperti Calf Skin Suaranya Jadi Lebih Less Bright Sedikit Aja Tapi Nggak Banyak Dan Jingle Berpengaruh Dengan Soundnya Jingle Terbuat Dari German Silver Atau Dari Aluminium Atau Dari Brass Brass Jingle Tergantung Jingle Dan Kenapa Ada Dua Macam Skin Calf Skin Atau Sintetik Itu Kan Dimulainya Dengan Sintetik Itu Sebenarnya Untuk Menuntaskan Masalah Ini Apa Namanya Weather Kelembapan Jadi Kalau Kita Tinggal Di Tempat Yang Lembab Itu Atau Yang Weathernya Berubah-ubah Yang Cuacanya Sering Berubah Pastilah Kalau Lagi Musim Panas Kering Kalau Lagi Musim Dingin Lebih Lembab Jadi Kalau Calf Skin Itu Soalnya Lebih Ini Lebih Gak Jelas Kalau Lembab Itu Harus Dijemur Supaya Bisa Jelas Suaranya Dan Kalau Tamborin Itu Kan Gak Bisa Ditun Gak Bisa Ditun Gak Kayak Kendang Gambelan Itu Masih Bisa Ditun Kalau Lembab Itu Masih Bisa Dinaikin Ditun Dinaikin Sedikit Terus Bisa Jadi Lebih Bagus Suaranya Tapi Kalau Tamborin Itu Gak Bisa Ditun Jadi Kalau Udah Lembab Udah Gak Jelas Suaranya Harus Dijemur Tapi Kalau Pas Musim Dingin Itu Kan Gak 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 Jadi Sintetik 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 Hat Itu Untuk Menyelesaikan Masalah Itu Sebenarnya Banyak Orang Yang Beli Sintetik Saya Sendiri Punya Tamborin Saya Belinya Yang Sintetik Karena Saya Tinggal Di Arizona Kering Dan Kalau Pas Musim Lembab Lembab Jadi Kalau Sintetik Kita Gak Harus Khawatir Perubahan Suaranya Dari Headnya Itu Sendiri Suaranya Tetap Sama Mau Cuacanya Kering Mau Cuacanya Pas Lembab Suaranya Sama Dan Kalau Mandi Outdoor Dia Lebih Kenceng Juga Suaranya Tapi Kalau Memang Kalau Calf Scene Dia Lebih Tradisional Suaranya Lebih Tradisional Dan Feeling Main Juga Lebih Tradisional Juga Nah Sebenarnya Kalau Ada tamborin Yang Pake Skin Sama Yang Pake Skin Bedanya Apa Nah Kalau Tamborin Yang Pake Skin Itu Concert Tamborin Concert Tamborin Karena Concert Tamborin Itu Kadang-kadang Komposer Dia Suaranya Lebih Mau Dari Skin Bukan Dari Jingle Yang Sebenarnya Jingle Hanya Sebagai Pemanis Ya Untuk Beberapa Komposisi Banyak Yang Komposernya Sebenarnya Jingle Hanya Sebagai Pemanis Jadi Suaranya Lebih Kepada Fokusnya Ke Headnya Itu Sendiri Kayak Misalnya Carmen Tau Itu Itu Sebenarnya Kalau Kita Lihat Karakteristik Musiknya Sendiri Itu Lebih Ke Artikulate Jadi Lebih Ke Skin Jinglenya Hanya Pemanis Saja Jadi Itu Salah Satu Contohnya Kenapa Konsep Tamborin Ada Head Karena Suaranya Kita Bisa Slap Kita Bisa Tap Seperti Itu Kalau Tamborin Yang Tidak ada Head Itu Rock Rock Panggung Besar Banyak Elektronik Jadi Itu Pop Tamborin Sama Konsep Tamborin Ada Aduh Konsep Aduh Sekarang Main Komunisi Kayak Kamen Atau Atau Dari Bidik Tapi Pakai Tamborin Yang Tamborin Segini Yang Marah Tamborin Yang Tiga saya pikir ini aneh, tapi saya juga bisa maklum wajar karena tidak susah cari ini aku waduh, beli tamborin nanti kalau bisa balik modusnya paling mati ini ini yang memberikan efek suara ini nanti mungkin saya siapkan saya punya bukunya sepertinya seperti apa yang benar dan bagaimana ini beberapa perusahaan mas sorry mas ini suaranya putus-putus nih nggak bisa nggak kedengeran saya nggak jelas oke iya okay ya Terima kasih. 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 Terima kasih.